Baiklah, yang bisa kulakukan untukmu adalah mengajukan permohonan ini. Mengenai apakah permohonan ini akan disetujui atau tidak, itu diluar jangkauan kemampuanku. Long Chen sebenarnya menginginkan buah jiwa jurang hijau. Hal ini membuat Xuan Yun, yang ingin membantunya, merasa agak tidak berdaya. Kamu baru saja tiba, jadi kamu tidak tahu betapa pentingnya hadiah setahun. Long Chen, apakah kamu yakin tentang ini? Apakah anda akan mengambil risiko tertinggal dari orang lain? Aku sudah memutuskan. Dong Fang Suan Yun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long Chen. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Long Chen meninggalkan pavilion awan hitam. Begitu dia meninggalkan pavilion, Ling Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Ling Qi, jangan katakan apapun. Karena aku sudah memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu merobek mulutmu. Ling Qi benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab cara bicara Long Chen yang tidak tahu malu. Dia hanya bisa menyembunyikan emosinya di dalam hatinya. Berhenti. Tidak jauh dari pavilion awan hitam, Long Chen sedang berjalan di jalan setapak sempit yang dikelilingi hutan segar. Pada saat ini, sekelompok pemuda tiba-tiba keluar dari hutan dan menghalangi jalan Long Chen. Long Chen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah sekelompok pemuda yang baru saja meninggalkan pavilion awan hitam. Total ada tujuh orang, dan semuanya menatap Long Chen dengan mata sombong. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda yang usianya kira-kira sama dengan Mo Xiaolang, dan basis kultivasinya berada di alam inti bumi awal. Dia berada satu level lebih tinggi dari Long Chen saat ini. Penampilan pemuda ini juga tidak buruk. Alisnya tajam dan matanya tajam, dan dia memiliki penampilan yang mengesankan. Meskipun usianya masih muda, tubuhnya sudah cukup tinggi dan kokoh. Satu-satunya hal yang menunjukkan usianya adalah kekanak-kanakan di matanya. Nak, apakah kamu orang luar itu, Long Chen? Dikelilingi oleh sekelompok pemuda, Dong Fang tianya merasa bahwa dia sangat mengesankan. Pada saat ini, dia mengangkat dagunya dan berkata kepada Long Chen dengan dingin. Hei hei, bocah nakal, bukankah seharusnya kau memanggilku kakak? Ini pertama kalinya kamu bertemu dengannya, tapi kamu sudah menghentikan saudaramu sendiri. Apa yang terjadi? Jangan bilang kau masih tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Long Chen sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang kecil ini. Baru saja, dia jelas mendengar bahwa anak-anak ini ingin mencari Dong Fang tianyu. Sekarang mereka muncul di sini dan bahkan menghentikannya, sangat mungkin Dong Fang tianyu telah mengirim mereka ke sini untuk membuat Long Chen tampak buruk. Apa? Long Chen tidak tunduk padanya, sebaliknya, dia bahkan lebih sombong darinya. Hal ini membuat Dong Fang tianya sangat marah hingga hidungnya hampir meledak. Dia melangkah maju dan melepaskan aura inti buminya, menekan Long Chen. Nak, kau baru saja tiba di klan dalam, apakah kau benar-benar berpikir kau telah menjadi anggota klan dalam? Berani sekali kau bersikap sombong di hadapanku, Dong Fang tianya, kau memang pantas mati. Kamu baru saja memasuki klan dalam dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kalau kau ingin aku memanggilmu saudara, lebih baik kau berlutut di depan kakiku dan memanggilku saudara terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia tidak membiarkan Long Chen berdebat lebih jauh. Di bawah sorak-sorai kekaguman para pemuda di belakangnya, dia melayangkan pukulan ke kepala Long Chen. Dia menyerang begitu saja. Anak ini sama sekali tidak memandangku. Dia pasti telah ditipu oleh Dong Fang tianyu. Dalam hati Long Chen, meskipun dia tahu bahwa ini adalah perbuatan Dong Fang tianyu, dia masih sedikit tidak rela dipandang rendah oleh sekelompok bocah nakal. Baiklah, aku akan memberi pelajaran pada kalian, para idiot. Long Chen mencibir. Alih-alih maju, dia malah mundur selangkah dan melancarkan pukulan. Pukulan itu bertabrakan dengan tinju Dong Fang tianya. Ini adalah benturan kekuatan murni, dan keduanya terpaksa mundur. Di tengah keributan itu, Dong Fang tianya mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Apa? Bukankah dia baru saja memasuki tahap inti bumi? Dong Fang tianya sama sekali tidak percaya dengan hasil ini. Awalnya, ia berpikir bahwa ia dapat memamerkan kekuatannya di depan adik-adiknya, mengalahkan saudara-saudara tahap inti bumi lainnya selain Dong Fang tianyu. Namun, langkah pertama telah membuatnya sedikit kehilangan muka. Karena, langkah kaki Long Chen juga hampir sama dengannya. Nak, kau memang punya kemampuan. Pantas saja kau bisa lolos seleksi klan dalam. Namun, kekuatan klan dalam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang desa sepertimu. Bingung dan jengkel, Dong Fang tianya dengan marah mengedarkan trukinya, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Long Chen seperti bola meriam. Pada saat yang sama, trukinya melonjak, dan dia melancarkan pukulan lagi. Kali ini, dia menggunakan keterampilan bertarung. Naga menghancurkan langit. Dengan satu pukulan, bekas tinju yang besar langsung melesat ke arah Long Chen. Bekas tinju ini sebenarnya memiliki bayangan samar naga dewa, dan itu sangat luar biasa. Dari penampakannya, itu seharusnya adalah keterampilan tempur tingkat mistik menengah. Berurusan dengan si kecil ini, Long Chen sebenarnya sangat mudah. Saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan transformasi jiwa naganya, dan dia sudah bisa menekan lawannya. Baiklah, aku juga bisa memuji kekuatan sembilan kilatan naga sejati. Berpikir sampai di sini, sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum jahat. Sembilan kilatan naga sejati, aktifkan. Pada saat ini, Long Chen seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Dong Fang Tianya, dia langsung muncul di depan Dong Fang Tianya. Ah! Melihat Long Chen benar-benar tengah mencari kematian dengan langsung menyerang Dong Fang Tianya, pemuda di belakangnya memikirkan kejadian tragis yang akan terjadi selanjutnya, dan langsung berteriak kaget. Mencari kematian. Dong Fang Tianya yang sudah marah, melihat Long Chen mencari kematian, tetapi dia tidak menahan diri. Siapa yang meminta Long Chen untuk membuatnya, yang selalu perkasa, kehilangan muka di depan adik-adiknya. Mati, apakah kamu bercanda? Tepat pada saat ini, Long Chen, yang hendak dikubur di bawah tinju Dong Fang Tianya, tiba-tiba menghilang. Situasi ini mengejutkan Dong Fang Tianya. Tinjunya terus menyerang ke depan, namun sialnya, yang ia kena hanyalah udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Fang Tianya terkejut, dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Hati-hati. Suara adik laki-laki dan perempuannya terdengar saat ini. Wajah Dong Fang Tianya menjadi pucat, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Tepat saat dia hendak meninju ke belakang, dia masih terlambat satu langkah. Long Chen menggunakan sembilan kilatan naga sejati, dan sebelum Dong Fang Tianya sempat bereaksi, dia sudah tiba di belakangnya. Pada saat yang sama, dia menendang tumit Dong Fang Tianya dengan keras. Dong Fang Tianya kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Saat terjatuh, Dong Fang Tianya tiba-tiba melihat Long Chen berada tepat di belakangnya, tersenyum jahat padanya. Senyum ini membuat Dong Fang Tianya langsung takut. Kamu berani memprovokasiku dengan kekuatan seperti ini. Long Chen langsung mencengkeram leher Dong Fang Tianya dengan satu tangan, memutarnya, dan langsung melemparkannya ke tanah. Memukul. Dong Fang Tianya menjerit sekeras-kerasnya. Rasa sakit yang hebat itu langsung membuat wajahnya berubah warna menjadi seperti hati babi. Saat itu, tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Sejujurnya, cedera ini sebenarnya tidak terlalu serius. Namun, sejak lahir, dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah mengalami cedera yang lebih serius. Oleh karena itu, teriakan mengerikan itu langsung membuat semua orang ketakutan. Kamu benar-benar berani melukai saudara Tianya. Beberapa anak laki-laki dan perempuan menatap Long Chen dengan marah. Tepat saat mereka hendak maju, Long Chen menatap mereka dengan dingin dan berkata, apakah kalian semua ingin berbaring seperti dia? Dia telah mengalami lebih banyak pembunuhan daripada mereka semua jika digabungkan. Kata-kata ini, yang dipenuhi dengan niat membunuh, segera membuat mereka takut. Meskipun mata mereka dipenuhi dengan kemarahan, tidak ada yang berani menjadi yang pertama bergerak. Lagipula, yang terkuat mereka, Dong Fang Tianya, tampaknya telah dikalahkan oleh light shift milik Long Chen. Long Chen berjalan ke sisi Dong Fang Tianya dan berjongkok. Dia menatap pemuda yang hampir menangis kesakitan itu dan tersenyum polos. Anak kecil, apakah kau baru saja ingin aku berlutut dan memanggilmu kakak? Mendengar suara ini, Dong Fang Tianya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengecilkan tubuhnya ke samping. Sambil gemetar ketakutan, dia berkata, Tidak, aku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Metode ajaib Long Chen barusan benar-benar membuatnya takut. Dari sudut pandang Long Chen, pemuda ini baru saja mencapai penyelesaian awal Erddan. Dibandingkan dengan pemuda dari klan merah, dia sedikit lebih lemah. Dengan teknik pergerakan tingkat mistik Long Chen yang canggih, ditambah dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa membunuhnya. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya kau panggil aku sekarang? Long Chen tersenyum tipis. Kakak, kau adalah kakakku. Saat ini, Dong Fang Tianya masih menyimpan dendam terhadap Long Chen. Namun, dia tahu bahwa orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya, jadi dia buru-buru berkata. Pemahamanmu tidak buruk. Long Chen berdiri dan melepaskannya. Ingatlah untuk memberitahu Dong Fang Tianyu agar tidak melakukan trik-trik kecil seperti ini dan membuatku memandang rendah dirinya. Bukankah ada pertarungan memperebutkan tombak naga biru? Pada saat itu, aku akan menunjukkan kepadanya betapa hebatnya aku. Setelah mengatakan ini, Long Chen langsung pergi, meninggalkan para pemuda dan pemudi saling berpandangan dengan cemas. Ayo, ayo kita cari bibi Suanyu dan biarkan dia mengurus orang luar ini. Dong Fang Tianya bangkit dari tanah dengan sedih dan marah. Matanya benar-benar merah. Titik-titik. Kembali di kediamannya, Long Chen pertama-tama memberikan dua batang rumput jiwa kepada Lingqi untuk disempurnakan. Dengan dua batang rumput jiwa ini, kekuatan hidup Lingqi melambung tinggi. Long Chen terus mempelajari sembilan kilatan naga sejati. Pertarungan sebenarnya yang kecil hari ini memungkinkannya untuk memiliki pemahaman baru tentang teknik gerakan tingkat mistik tinggi ini. Sepertinya jika aku ingin mengembangkan keterampilan bertarung ini ke level tertinggi, aku perlu pertarungan sungguhan. Hanya melalui pertarungan sungguhan aku akan dapat mengasah keterampilan bertarung kelincahanku dengan lebih baik. Long Chen terus berlatih. Tujuan yang diberikan Xuan Xiao kepadaku adalah mencapai kilatan keempat dalam sebulan. Namun, apakah ini akan menjadi batasku? Saat dia mempelajari sembilan kilatan naga sejati, satu jam telah berlalu. Tiba-tiba, ada keributan di luar. Seseorang pasti datang. Long Chen, keluar. Ketika Long Chen mendengar suara gemuruh sedingin es ini, dia langsung teringat siapa orang itu. Ketika dia keluar untuk melihat, dia melihat bahwa itu memang Dong Fang Suanyu yang anggun dan menawan. Tepat pada saat ini, Dong Fang Suanyu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap Long Chen yang berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melepaskan aura inti surgawi akhir ke arah Long Chen. Dia berkata dengan suara dingin, sungguh pemuda yang baik. Kamu baru saja bergabung dengan klan dalam, dan kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Beraninya kamu memukuli saudaramu sendiri. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Jika aku tidak memberimu hukuman hari ini, namaku bukanlah Dong Fang Suanyu. 192. Ketika Long Chen mendengar perkataan wanita itu, dia tahu bahwa pastilah anak-anak nakal itu yang kembali dan mengeluh tentangnya. Dong Fang Tian ialah yang menghentikannya, dan dialah yang menyerang lebih dulu. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya Long Chen, Long Chen tidak dapat disalahkan. Selain itu, Long Chen hanya memberi Dong Fang Tian iya pelajaran. Mengalahkanku. Long Chen tidak takut saat berkata dengan acuh-ta'acuh, kau terlalu menganggapku hebat. Di usia yang begitu muda, dia sudah mencapai alam inti bumi awal. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Kamu masih tidak mau mengakuinya. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Long Chen, Dong Fang Suanyu menjadi semakin marah. Jika bukan karena dia masih memiliki beberapa keraguan, dia mungkin sudah menghajarnya. Long Chen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Ia menatap lurus ke arah Dong Fang Suanyu sambil berkata perlahan, aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Hari ini, Dong Fang Tiannya dan beberapa bocah nakal lainnya menghalangiku dengan maksud mempermalukanku. Aku hanya membela diri, omong kosong apapun yang ingin mereka katakan, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu masih berani membantah. Semakin dia memandang Long Chen, semakin dia membencinya. Semua junior lainnya memperlakukannya dengan hormat, tetapi Long Chen berani membantahnya begitu dia tiba di keluarga Dong Fang. Sekarang, apapun yang terjadi, Dong Fang Suanyu tidak akan membiarkannya pergi. Kamu baru saja tiba di keluarga Dong Fang, dan kamu berani membantahku karena cinta Suan Xiao. Apa yang akan kamu lakukan pada akhirnya? Berpikir sampai di titik ini, energi kuat Dong Fang Suanyu mengunci Long Chen. Dia berkata-kata demi kata, Long Chen, kamu tidak hanya memukul saudaraku hari ini, kamu juga membalasku. Ini keterlaluan. Aku akan menghukumu untuk berlutut di makam leluhur selama 10 hari dan 10 malam, sekarang juga. 10 hari 10 malam. Long Chen menyipitkan matanya dan berhenti berbicara. Kau tidak pergi. Apakah kamu menungguku melakukannya? Suara Dong Fang Suanyu dipenuhi dengan nada dingin. Long Chen terdiam. Semua wanita seperti ini ketika mereka mencapai usia tertentu, sama sekali tidak masuk akal. Namun, ini tidak berarti bahwa Long Chen akan menyerah karena takut. Begitulah dunia ini. Orang baik akan diganggu, dan kuda yang baik akan ditunggangi. Jika dia menunjukkan kelemahan sekarang, dia harus bergantung pada Dong Fang Suanyu di masa depan. Bahkan jika kau membunuhku, jangan pernah berpikir untuk membuatku bergerak setengah langkah. Benar dan salah akan diputuskan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa aku harus berlutut? Kata Long Chen acuh tak acuh. Anda, kau mencari kematian. Dong Fang Suanyu sangat marah. Tepat saat dia hendak menyerang, sebuah dengusan dingin terdengar dari belakangnya. Cukup. Dong Fang Suanyu tidak asing lagi dengan suara ini. Dia menoleh dan melihat Dong Fang Suansiao berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Kau ingin menghentikanku. Ketika ditanya pertanyaan ini, Dong Fang Suanyu sedikit ragu. Dong Fang Suansiao bukanlah saudara kandungnya, tetapi dia sangat kuat dan memiliki kepribadian yang eksentrik. Biar ku katakan padamu, jangan tunggu sampai aku menyuruhmu nyahlah sebelum kau pergi, kata Dong Fang Suanyu dingin sambil berjalan mendekati Dong Fang Suanyu. Kata-katanya sangat mendominasi. Long Chen awalnya berpikir bahwa dia cukup tangguh, tetapi dibandingkan dengan Dong Fang Suansiao, dia hanyalah mainan anak-anak. Kamu. Ekspresi Dong Fang Suanyu langsung menjadi sangat menarik. Dia sangat bimbang. Jika mereka bertarung, dia tidak akan menjadi lawan Dong Fang Suansiao. Jika mereka bertengkar, dia sudah kalah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengucapkan sepatah kata dan pergi dengan tergesa-gesa. Suansiao, kau mempermalukanku hari ini. Aku akan mencari kakakku dan menyuruhnya menghukummu. Dong Fang Suansiao tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dan berkata dengan ekspresi tegas, mengapa wanita jalang itu mencari masalah denganmu. Dia jelas sepupunya, tetapi dia memanggilnya jalang. Dapat dilihat bahwa Dong Fang Suansiao tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Beberapa anak mencoba menghentikanku saat aku keluar hari ini, jadi aku menghajar salah satu dari mereka. Kemudian, dia datang mencariku, Long Chen tersenyum pahit. Dong Fang Suansiao tidak peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan buah Azure Nethersoul? Menukar hadiah selama setahun dengan buah Azure Nethersoul, Long Chen, haruskah aku menyebutmu bodoh? Long Chen tahu bahwa Dong Fang Suanyun pasti akan memberitahunya tentang buah Azure Nethersoul. Dari sudut pandang Dong Fang Suansiao, tindakan Long Chen impulsif dan bodoh. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Long Chen tentang hal itu begitu dia tiba. Ayah angkat, hal ini sangat penting bagiku. Ini lebih penting daripada hadiah apapun. Aku tahu apa yang kulakukan. Dong Fang Suansiao menatapnya sejenak sebelum akhirnya memilih untuk mempercayai Long Chen. Jadi, lanjutnya, baiklah, selanjutnya kita lihat bagaimana persetujuannya. Dong Fang Suansiao adalah orang yang menyelesaikan krisis untuknya hari ini, dan dia memilih untuk mempercayai Long Chen meskipun tindakannya tampak impulsif. Hal ini membuat Long Chen merasa sedikit berterima kasih kepadanya. Long Chen selalu menjadi orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, dan dia tidak akan pernah memperlakukan rakyatnya sendiri dengan buruk. Sama seperti sekarang, dia bekerja keras untuk Xiaolang, yang pernah memberinya tubuh pertempuran astral saat dia sedang berkembang. Aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke penjara setan bintang sekarang. Long Chen bertanya langsung. Aku di sini terutama untuk membawamu ke penjara setan bintang. Masih ada sekitar satu bulan lagi sebelum pertempuran memperebutkan tombak naga biru dimulai. Kau hanya perlu tinggal di penjara setan bintang selama sekitar setengah bulan. Baiklah. Long Chen mengangguk. Ia sedikit bersemangat saat memikirkan tentang bagaimana ia akan pergi ke penjara setan bintang yang legendaris untuk mencari tahu lebih banyak tentang Xiaolang. Ayo pergi. Dong Fang Suansiao tidak pernah ceroboh. Ada pintu masuk ke alam bela diri langit di keluarga Dong Fang. Long Chen tiba di alam bela diri langit melalui pintu masuk ini, alam pil surgawi yang legendaris. Ada binatang iblis di atas tingkat ketujuh dari tingkat mendalam di sini, dan yang terkuat di antara mereka bahkan dapat melawan Dong Fang Suansiao. Dong Fang Suansiao telah mengunjungi penjara setan bintang berkali-kali, jadi dia sangat mengenal rute yang aman. Mereka berdua tidak menemui binatang iblis apapun di sepanjang jalan sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Ini adalah penjara setan bintang. Long Chen tercengang. Ada sebuah lubang besar di depannya yang membentuk cekungan kecil. Tidak ada apapun di cekungan itu kecuali bebatuan. Lihatlah bagian tengahnya. Long Chen mengikuti arah Dong Fang Suansiao dan melihat pusaran yang tampak seperti lubang hitam di tengah cekungan. Pusaran itu berputar terus-menerus, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dia samar-samar bisa melihat cahaya ditelan. Dunia di dalam dunia. Long Chen tidak mengatakan apapun saat melihat lubang hitam itu. Lingqi, yang berada di pedang lingqi, terkejut. Saya tidak menyangka akan ada dunia di dalam dunia di dunia kosmos minor seperti ini. Aneh sekali. Karena Dong Fang Suansiao hadir, Long Chen tidak berani berbicara dengan lingqi. Dia hanya bisa bertanya kepada Dong Fang Suansiao tentang dunia di dalam dunia setelah dia pergi. Melalui lubang hitam ini, kita akan tiba di titik transfer. Setelah titik transfer itu adalah penjara setan bintang, kata Dong Fang Suansiao saat dia mendekati lubang hitam itu. Sebelumnya, Long Chen lebih memperhatikan lubang hitam itu. Baru ketika dia mengikuti Dong Fang Suansiao, dia melihat empat orang berdiri berjaga di luar lubang hitam itu. Keempat orang ini semuanya mengenakan baju besi berat. Baju besi itu berwarna hijau, merah, putih, dan hitam. Long Chen menebak bahwa mereka adalah naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan suanwu. Ketika mereka melihat Dong Fang Suansiao, keempat pemuda berbaju besi berat itu segera berjalan menghampirinya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tampak berusia 20-an, tetapi setidaknya mereka berada di alam inti surgawi. Jika Long Chen tidak salah, mereka seharusnya berada di alam inti surgawi awal. Mereka adalah penjaga baju perang yang dibesarkan secara pribadi oleh klan dalam. Kekuatan dan bakat mereka tidak kalah dengan para jenius teratas dari klan luar, Dong Fang Suansiao dengan tenang menyampaikan informasi ini kepada Long Chen meskipun mereka masih cukup jauh. Keluarga inti benar-benar kuat. Long Chen terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, keempat pelindung baju sirah tempur berjalan ke arah Dong Fang Suansiao dan berlutut dengan satu kaki. Dengan suara keras dan jelas, mereka berkata, Salam, Tuan Suansiao. Bangkit, Dong Fang Suansiao langsung ke intinya. Dia menunjuk Long Chen dan berkata, Ini Long Chen, yang lolos seleksi keluarga inti. Dia sekarang adalah anak angkatku, dan dia telah datang ke penjara Starfin. Yan Hong Hai, aku akan menyerahkannya padamu. Bawa dia ke Sateret Star Realm milik Starfin Prison dan biarkan dia berkultivasi di sana. Pada saat yang sama, beritahu dia beberapa hal yang perlu dia perhatikan di penjara Starfin. Di antara keempat penjaga armor tempur, yang berbaju hijau cepat-cepat menganggup dan menjawab, Siap, Tuan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Long Chen, jika kamu ingin meninggalkan tempat ini lebih awal, katakan saja pada kakak Yan, mengerti. Long Chen menganggupkan kepalanya. Dong Fang Suansiao memberi Yan Hong Hai beberapa instruksi lagi sebelum pergi dengan tenang. Pada saat yang sama, keempat penjaga armor tempur memandang Long Chen dengan penuh minat. Yan Hong Hai berkata, Tuan Muda Long Chen, Anda baru saja memasuki keluarga inti, dan Anda sudah berada di penjara Starfin. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tuan Muda Long Chen sangat pekerja keras, puji pemuda berbaju merah. Di jalur kultivasi, ketekunan adalah fondasinya. Setelah memasuki keluarga inti, aku merasakan lebih banyak tekanan, jadi aku tidak berani mengendur. Kakak-kakak, kuharap kalian akan memberiku beberapa petunjuk di penjara Starfin. Long Chen menanggupkan tangannya ke arah mereka. Long Chen sudah menjadi anggota keluarga inti, tetapi dia tidak memiliki kesombongan. Tidak seperti murid keluarga inti lainnya, sangat mudah baginya untuk bergaul dengan Yan Hong Hai dan yang lainnya. Mereka menjaga penjara Starfin siang dan malam, dan jarang sekali tempat itu begitu ramai. Oleh karena itu, dengan bergabungnya Long Chen, mereka berempat mulai mengobrol dengan Long Chen untuk sementara waktu. Baiklah, semuanya, jangan buang-buang waktu Tuan Muda Long Chen. Tuan Muda, ayo, aku akan membawamu ke penjara Starfin sekarang juga. Yan Hong Hai tersenyum tipis dan menunjukkan jalan bagi Long Chen. Sky Marsial Realem adalah alam kosmos kecil, dan penjara iblis bintang berada di dalam Sky Marsial Realem. Seperti yang tersirat dari namanya, itu adalah dunia di dalam dunia. Namun, bagi Long Chen, ada banyak hal menakjubkan di dunia ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melewati lubang hitam ini, Anda akan mencapai Middle Turning Hall. Tuan Muda Long Chen, saat Anda memasuki Starfin Prison, Anda akan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Mengurus Long Chen adalah tugas Dong Fang Suan Xiao. Selain itu, Yan Hong Hai juga menyukai Long Chen, jadi dia menjelaskannya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Aku secara alami bisa menahan sedikit ketidaknyamanan. Long Chen terkekeh saat mengikuti Yan Hong Hai menuju lubang hitam. Dia merasakan daya isap yang kuat bekerja pada tubuhnya, dan dia akan ditarik dengan paksa sebelum dia sempat mendekat. Jangan bergerak, jangan panik. Mata Yan Hong Hai memancarkan aura. Saat ini, dia perlahan-lahan tenggelam ke dalam lubang hitam. Lebih tepatnya, dia tenggelam. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke penjara Starfin. 195 Long Chen merasakan penglihatannya menjadi gelap dan tubuhnya tenggelam. Ia merasa seolah-olah ia jatuh dengan cepat. Tampaknya ada kekuatan sobek yang kuat yang bekerja pada tubuhnya, membuatnya merasa mati rasa dan sakit. Perasaan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Long Chen menyadari bahwa kondisinya telah kembali normal. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah aula yang gelap gulita. Aula itu kosong dan tampaknya seluruhnya terbuat dari logam. Kakak Yan, ini adalah aula transit. Long Chen menyadari bahwa Yan Hong Hai berdiri di sampingnya. Ya, dari aula transit ini, kita bisa pergi ke dua area besar penjara setan bintang. Jangan bicara tentang zona bintang raksasa dulu. Zona bintang fragment yang akan kamu tuju lebih dekat, jadi kamu bisa mencapainya melalui aula transit, kata Yan Hong Hai. Apa itu fragmentari Star Zone dan Giant Star Zone? Long Chen tidak tahu apa itu Star Demon Prison. Zona bintang raksasa adalah tempat untuk memenjarakan para penjahat. Itu bukan tempat yang bisa kita masuki. Zona bintang terfragmentasi adalah tempat bagi anggota keluarga untuk berkultivasi. Tuan Muda Long Chen, Anda mungkin tidak tahu apapun tentang penjara setan bintang. Ikuti saya. Di bawah isyarat Yan Hong Hai, Long Chen dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berjalan menuju bagian luar aula transit. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin terkejut Long Chen melihat kehampaan gelap gulita di luar. Ketika dia keluar dari aula transit dan tiba di alun-alun di luar, Long Chen benar-benar tercengang. Ia menemukan bahwa aula transit adalah sebuah bangunan yang tertanam di dinding gunung. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa melihat dinding gunung. Di depannya ada kekosongan tak berujung. Ini adalah langit berbintang. Long Chen tidak bisa menenangkan emosinya. Pemandangan yang dilihatnya terlalu mengejutkan. Dia tahu bahwa penjara setan bintang terletak di ruang bawah tanah yang sangat besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa ruang bawah tanah ini akan begitu besar hingga dapat berubah menjadi seluruh langit berbintang. Tidak heran tempat ini disebut penjara setan bintang. Apakah kamu melihatnya? Bintang-bintang yang bersinar dalam kegelapan adalah bintang-bintang dari fragmentari Star Zone. Yan Hong Hai menunjuk bintang-bintang di langit dan berkata dengan penuh emosi. Maksudmu, aku akan pergi ke bintang-bintang itu. Long Chen tahu bahwa langit berbintang ini hanyalah langit berbintang kecil. Jarak antar bintang tidak terlalu jauh. Ketika seseorang sampai di sana, diameternya diperkirakan sekitar 100 hingga 1000 meter. Itu pasti tidak sebesar dunia langit berbintang yang sebenarnya di luar. Ya, tapi kau tak perlu khawatir. Aku akan membawamu ke sana. Kau lihat rantai besi itu. Yan Hong Hai mengangguk, lalu menunjuk ke tepi alun-alun. Baru saat itulah Long Chen melihat bahwa di dalam kehampaan yang tak berujung, sebenarnya ada dua rantai besi yang sangat tebal yang menjulur, mengunci dengan kuat keaulat transit. Rantai besi ini adalah rantai paling tebal yang pernah dilihat Long Chen, dan mungkin juga cukup keras. Meskipun sudah berkarat, rantai itu masih memancarkan kekuatan yang kuat. Diameter cincin oval rantai besi itu hanya sekitar setengah meter. Satu cincin rantai besi itu mungkin lebih besar dari beberapa tempat tidur yang digabungkan. Bagaimana mungkin rantai besi setebal itu bisa lemah? Kedua rantai besi ini terhubung ke bintang-bintang itu, tanya Long Chen. Benar, yang di sebelah kiri mengarah ke area bintang raksasa, dan yang di sebelah kanan mengarah ke area bintang pecah. Long Chen, apakah kau melihat lima bintang paling terang dan terbesar di balik area bintang pecah? Mereka adalah naga biru, burung vermilion, harimau putih, suanwu, dan lima bintang sirius dari area bintang raksasa. Melihat area ajaib ini, sebagai anggota keluarga Ling Wu, Yan Hong Hai juga merasa bangga. Naga biru, apakah kelima bintang ini tempat para penjahat dipenjara? Aku ingin tahu di bintang mana Mo Xiaolang dipenjara, pikir Long Chen. Pada saat ini, Yan Hong Hai tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan serius, Tuan Muda Long Chen, saya akan mengikuti perintah Tuan Suan Xiao dan membawa Anda ke salah satu bintang di area bintang rusak. Namun, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ada apa? Melihat wajah serius Yan Hong Hai, Long Chen bergegas bertanya. Apakah kamu melihat ruang ini? Ini bukan ruang sungguhan. Kita berjalan di atas rantai besi ini. Jika kita tidak berhati-hati dan jatuh ke dalam ruang tak berujung ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Karena sampai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Ling Wu yang tahu ke mana mereka akan pergi jika mereka jatuh ke dalam ruang ini. Jatuh. Long Chen sedikit terdiam. Tampaknya penjara setan bintang bukannya tanpa bahaya. Namun, mereka semua adalah pejuang, jadi mereka memiliki kendali yang kuat atas diri mereka sendiri. Terlebih lagi, rantai besi ini sangat tebal. Selama mereka tidak bertarung dengan orang lain di atasnya, mereka akan dapat berjalan dengan mantap. Tentu saja, kita semua adalah pejuang. Biasanya, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Aku hanya mengingatkanmu. Yan Hong Hai tersenyum cerah dan melanjutkan, Ayo pergi. Ikuti aku dan tetap fokus. Kamu baru di sini, jadi aku akan membawamu ke Broken Star untuk berlatih. Kemudian, Yan Hong Hai melompat ke rantai besi yang mengarah ke Broken Star Field. Long Chen bergegas mengejarnya. Mos Xiao Lang seharusnya berada di Broken Star Field itu. Aku datang ke sini untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Namun, Yan Hong Hai adalah orangnya Suan Xiao. Jika aku bertanya terlalu banyak, apakah aku akan mengungkap identitasku? Long Chen berpikir sambil bergegas. Ruang di bawah mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ketika Long Chen melihat ke bawah, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah ada mulut raksasa yang menunggunya, mangsanya. Hati-hati. Dengan kecepatan kita, kita akan tiba dalam waktu sekitar satu jam. Yan Hong Hai berbalik dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak Yan, kata Long Chen. Tidak masalah. Benar. Ku dengar kau mengalahkan jenius teratas dari ras luar, Jin Seng, N, dalam pemilihan ras dalam. Kau berhasil. Yan Hong Hai jelas bosan sepanjang jalan, jadi dia bertanya dengan penuh minat. Benar. Tapi Jin Seng, N bukanlah jenius teratas dari ras luar. Orang di depannya dari klan Yin adalah jenius sejati. Awalnya, Long Chen tidak tahu bagaimana cara bertanya. Secara kebetulan, Yan Hong Hai menyebutkan pemilihan ras dalam, jadi Long Chen berhasil mengalihkan topik pembicaraan ke Mos Yaolang. Itu benar. Dengan bakat Mos Yaolang, bahkan kejeniusan ras dalam akan merasa rendah diri. Namun, kita tidak perlu membicarakannya. Yan Hong Hai menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membicarakan Mos Yaolang lagi. Bagaimanapun, itu adalah hal yang tabu di keluarga lingmu. Ku dengar Mos Yaolang di penjara di penjara setan bintang. Itu pasti salah satu planet di medan bintang rusak, kan? Long Chen bertanya dengan ragu-ragu. Ya, saat itu, aku melihatnya dibawa ke planet naga biru dengan mata kepalaku sendiri. Long Chen, kamu sangat tertarik padanya. Aku menyarankan kamu untuk tidak menyebutkannya di depan orang lain. Lagipula, keempat pemimpin klan tidak mengizinkan kita menyebutkan Mos Yaolang lagi. Tidak ada yang lain. Aku hanya penasaran. Orang jenius selalu punya pengagum, bukan? Long Chen menyeringai. Yan Honghai tidak menyadari bahwa Long Chen sedang menipunya. Dia tersenyum tipis dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia berjalan di rantai logam ini, tidak ada apapun di depannya dan di depannya. Kedelapan yang tak berujung ini memberi Long Chen perasaan dingin yang menusup tulang. Apakah dia terjebak di planet naga biru? Kupikir itu planet serius. Long Chen diam-diam memikirkan sebuah rencana. Meskipun dia tidak jauh dari planet naga biru, masalahnya adalah dia sama sekali tidak memahami misteri penjara setan bintang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Mo Xiaolang? Kita hampir sampai. Waktu berlalu dengan lambat. Meskipun bintang-bintang di depannya tidak seterang sebelumnya, mereka jauh lebih besar. Beberapa di antaranya tampak hampir dapat dijangkau. Pada saat itu, rantai logam di depan mereka bercabang menjadi puluhan cabang kecil. Yan Honghai mengenalinya dan kemudian berjalan ke salah satu rantai. Masing-masing percabangan ini mengarah ke sebuah planet gravitasi kecil. Ada sebuah tanda. Lihat? Planet yang kita lalui sekarang mengarah ke sebuah planet terpisah dengan gravitasi lima kali lebih besar, kata Yan Honghai serius sambil menunjuk tanda kecil pada rantai logam itu. Jika gravitasi lima kali lipat bukan batasmu, kau bisa kembali ke sini dan memilih planet dengan gravitasi lebih tinggi. Namun, aku sarankan kau melakukannya selangkah demi selangkah. Jangan tiba-tiba memasuki planet dengan gravitasi terlalu tinggi. Itu mungkin akan menghancurkanmu sampai mati. Mengurus Longchen adalah misi Suan Xiao. Ditambah lagi, Yan Honghai menyukai Longchen, jadi instruksinya sangat terperinci. Aku tahu. Tergesa-gesa itu sia-sia. Longchen menyeringai dan teringat kata-kata Yan Honghai. Aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu. Setelah aku membawamu ke planet yang terpisah-pisah ini, kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk masuk dan keluar dari medan bintang yang terpisah-pisah. Di bawah bimbingan Yan Honghai, Longchen dapat melihat bahwa salah satu bintang yang terpisah-pisah itu semakin dekat dengannya. Di depan mata Longchen ada bintang kuning kecil yang berdiameter sekitar 200 meter di ujung rantai. Tanah di bintang pecahan ini tidak datar. Sebaliknya, tanahnya sangat luas. Ketika Longchen menginjak bintang pecahan ini, ia merasa seperti seekor serangga kecil yang menginjak bola seukuran kepala. Di bawah planet yang rusak ini, selain lengkungan tanah yang sedikit, tidak ada perbedaan dengan tanah yang sebenarnya. Satu-satunya perbedaan adalah hanya ada tanah berwarna kuning. Jadi ini lima kali gravitasinya. Begitu tiba di planet yang hancur itu, Longchen tiba-tiba merasa seperti ada batu besar seberat hampir 500 kilogram yang menekan kepalanya. Meskipun itu tidak cukup membuatnya merasakan sakit, perubahan mendadak ini sulit baginya untuk beradaptasi. Ini benar-benar barang bagus. Tidak hanya merepotkan baginya untuk bergerak, tetapi bahkan mengedarkan trukinya pun sangat sulit. Sepertinya kau benar-benar memiliki teknik tempering tubuh kelas mistik tingkat lanjut. Sedikit gravitasi ini tidak mengancamu, tetapi aku sarankan kau melakukannya selangkah demi selangkah dan meningkatkan gravitasinya sedikit demi sedikit. Tuan Muda Longchen, aku masih harus menjaga penjara Iblis Bintang, jadi aku pamit dulu. Jika Yan Honghai ingin pergi, Longchen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membiarkannya pergi. Dia punya dua tujuan datang ke penjara Iblis Bintang. Satu adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mo Xiaolang, dan yang lainnya adalah untuk benar-benar berkultivasi. Jarang baginya untuk datang ke penjara Iblis Bintang, dan ini adalah tempat yang akan sangat membantunya. Longchen tidak punya alasan untuk melepaskan kesempatan ini. Sekarang setelah aku tahu Xiaolang ada di Planet Naga Biru, aku perlu mencari tahu lebih banyak detail untuk menyusun rencana yang sempurna. Namun, saat ini, aku perlu menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. 196. Setelah Yan Honghai pergi, Longchen mengelilingi Bintang Pecahan, yang diameternya hanya sekitar 200 meter, di bawah tekanan gravitasi. Ia menemukan bahwa tidak ada apapun selain tanah kuning. Ini benar-benar tempat di mana bahkan burung tidak buang air. Setelah itu, Longchen mulai benar-benar tenang dan berkultivasi dalam keheningan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukannya setiap malam. Hanya dengan mengedarkan dan mengendalikan ki sejatinya, dialah yang dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi, memperkuat dirinya, dan meningkatkan pengendaliannya atas ki sejatinya. Kesulitan dalam mengedarkan truki telah meningkat lima kali lipat. Namun, ini bukan batas kemampuanku. Di bawah kehendak Longchen, truki merah muda mengalir deras dari inti bumi, mengalir melalui sembilan pembuluh darah naga dan pembuluh darah kecil lainnya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan ini jauh lebih cepat, dan Longchen harus mengeluarkan lebih banyak tenaga. Selama proses ini, truki miliknya menjadi semakin murni. Karena kualitas blut refining ki miliknya yang menantang surga, fondasi Longchen yang tidak stabil tidak terlihat jelas. Namun, dengan tempering di fragmentari Starfield, truki miliknya akan menjadi semakin murni. Dia yakin jika dia sudah selesai mengendalikan seluruh ki sejatinya, akan ada efek ajaib yang tak terduga. Dengan demikian, hari-hari Longchen akhirnya stabil. Selama waktunya di fragmentari Starfield, hal pertama yang dia lakukan adalah meredam trukinya. Setelah periode kultivasi yang pahit, erkor trukinya menjadi lebih murni, dan dia bahkan dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, Longchen juga mengolah sembilan kilatan naga sejati. Meskipun keduanya merupakan keterampilan tempur tingkat mendalam tingkat tinggi, sembilan kilatan naga sejati lebih rumit daripada jari pedang roh iblis. Namun, dengan bantuan gravitasi bintang fragmentaris, kemajuan Longchen di area ini luar biasa. Segera, ia melampaui target yang ditetapkan Dongfang Suansiao untuknya dan mencapai kilatan kelima. Sepuluh hari kemudian, Longchen berada di bintang yang pecah dengan gravitasi 20x dan diameter sekitar 500 meter. Dia menggunakan True Dragon Nine Flashes. Karena tekanan yang sangat besar, sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Langkah kaki dan gerakan tubuhnya semuanya tampak sangat lambat, seolah-olah dia adalah anak kecil yang sedang bermain. Akan tetapi, jika dia menghilangkan gravitasinya, sembilan kilatan naga sejati milik Longchen akan menjadi puluhan kali lebih cepat. Kedip, kilat, kilat. Meskipun gerakannya lambat, siluetnya masih memberikan perasaan yang sedikit tidak terduga. Kelip, setelah menyelesaikan lima transformasi berturut-turut, Longchen sedikit lelah. Misi kultivasi hari ini telah berlangsung selama sehari penuh, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti dan beristirahat. Batu diok naga misterius itu meningkatkan kemampuan pemahamannya. Pemahaman Longchen tentang sembilan kilatan naga sejati telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Yang ia butuhkan sekarang adalah mempraktikannya di bawah tekanan yang sangat besar. Karena landasan teorinya sangat kokoh, ia tidak mau mengambil jalan memutar. Selama proses kultivasi sembilan kilatan naga sejati, karena ia mengarahkan kinya ke kakinya, ia mampu memurnikan kinya. Kekuatanku meningkat dengan kecepatan yang stabil, sangat bagus. Namun, 15 hari yang diberikan Suansiao kepadaku hampir terlalu banyak. Baiklah, aku akan menyelesaikan kultivasi selama dua hari terakhir dan meninggalkan tempat ini. Setelah beristirahat sejenak, Longchen melanjutkan misi kultivasinya. Setelah beberapa saat, Longchen merasakan ada gerakan di luar. Dia membuka matanya, dan ternyata ada orang lain yang datang ke bintang yang rusak ini dengan gravitasi 20X dari rantai besi. Dia adalah seorang pria muda dengan kulit kecoklatan dan tubuh berotot. Dia mengenakan sepotong kulit binatang, dan dia memiliki senyum polos di wajahnya. Ketika dia melihat Longchen dari jauh, dia langsung berjalan ke arah Longchen. Dia menatap Longchen dengan tatapan penuh gairah dan berkata, Lumayan, kamu bisa berkultivasi di bawah gravitasi 20X. Namaku Namong Cheng, bisakah kita berteman? Ketika dia mendekat, Longchen dapat melihat bahwa meskipun dia tampak berotot dan berotot, dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Mengenai kekuatannya, dia seharusnya berada di tahap sukses awal dari alam inti bumi. Dengan tingkat kekuatan ini, dia seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di antara keluarga Lingwu Dalam. Wajah pemuda itu berwarna perunggu, tetapi giginya seputih salju. Dia menatap Longchen sambil tersenyum. Dia jelas-jelas orang bodoh yang bahagia. Orang seperti ini tidak suka berkomplot, dan merupakan kandidat yang tepat untuk berteman. Longchen tahu pentingnya berjejaring, jadi dia berdiri. Nama saya Longchen. Ah, kamu pasti dari keluarga luar, kan? Setelah mengetahui latar belakang Longchen, dia tidak menunjukkan kesombongan, tetapi ekspresi penasaran, untuk dapat menonjol dari puluhan ribu orang, kamu benar-benar hebat. Tidak heran kamu dapat berkultivasi di bawah gravitasi 20X tanpa tekanan apapun. Kamu berasal dari keluarga mana sekarang? Keluarga Dongfang. Pemuda di depannya tampak cukup banyak bicara, dan Longchen merasa bahwa dia cukup menarik. Oh, namaku Namong Cheng. Aku dari keluarga Namong, Namong Suk. Namong Cheng menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih. Namong, aku kenal Feng Wutian yang baru saja bergabung dengan keluargamu. Longchen mulai berbicara. Feng Wutian, jangan bicarakan dia. Dia hanya orang yang tidak penting, dan dia baru berada di tahap awal sukses alam inti bumi. Saat pertama kali bergabung dengan keluarga inti, aku sudah menantangnya. Oh benar, Longchen, karena kamu bisa bergabung dengan keluarga inti, aku yakin kamu cukup kuat. Mengapa kita tidak bertanding persahabatan? Jangan terlalu dipikirkan, tanganku hanya gatal, dan aku akan menantang siapapun yang kutemui. Kakak-kakakku telah memberiku gelar, maniak bela diri. Berbicara tentang gelar ini, Namong Cheng memasang ekspresi puas di wajahnya, seolah dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Si idiot ini, seorang maniak bela diri. Longchen mengumpat dalam hatinya. Sebenarnya, caranya menantang seseorang begitu mereka bertemu sangat tidak sopan dan bodoh. Namun, karena orang ini memang agak gila, Longchen tidak membencinya. Sebaliknya, Longchen setuju dengan keterusterangannya. Bagaimana, apakah kamu menerimanya? Namong Cheng menatapnya dengan ekspresi penuh harap. Aku terima, tapi aku punya syarat. Longchen tersenyum dan berkata. Syaratnya, katakan saja padaku, aku akan memberikan apapun yang aku bisa. Namong Cheng langsung menjadi bersemangat setelah melihat secerca harapan, seperti anak sapi yang tidak bisa diam. Tidak terlalu merepotkan, kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaanku. Jangan khawatir, pertanyaanku tidak akan melibatkan rahasia apapun, dan tidak akan melibatkan privasimu juga. Pertanyaan. Namong Cheng terkejut, silakan bertanya. Tidak banyak yang saya ketahui, dan saya juga tidak punya privasi. Longchen terdiam oleh si idiot ini. Meski begitu, dia bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang penjara setan bintang. Apakah kamu mengenal penjara setan bintang? Apakah kamu pernah ke wilayah super raksasa? Tanya Longchen. Wilayah super gian, aku belum pernah ke sana. Itu adalah tempat di mana penjahat penting dikurung. Biasanya, hanya pemimpin dari empat klan yang diizinkan masuk. Kami tidak diizinkan masuk. Ayahku berkata bahwa jika kami mendekat, kami akan tersedot oleh gravitasi super gian. Tanpa bantuan para pemimpin, kami tidak akan pernah bisa keluar. Longchen menggigil, sebelum bertanya dengan tatapan tenang, mengapa para pemimpin diizinkan memasuki wilayah super gian. Karena mereka sangat kuat. Ku rasa tidak. Ku dengar itu karena mereka punya lima senjata dewa, yang bisa menghilangkan gravitasi wilayah super gian. Namun, kelima senjata dewa itu hanya bisa memasuki planet super gian masing-masing. Dengan kata lain, dengan tombak pertempuran naga biru, seseorang dapat memasuki planet naga biru. Setelah mendengar ini, Longchen sangat terkejut, karena itu berarti dia masih mempunyai kesempatan, karena Xuan Xiao telah mengatur agar dia ikut serta dalam kontes memperebutkan tombak pertempuran naga biru. Harusnya memang begitu, hehehe. Meskipun dia tidak tahu mengapa Longchen mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Namong Cheng tertawa kecil dan tidak terlalu memikirkannya. Yang dia pedulikan sekarang adalah apakah pertanyaannya dapat memuaskan Longchen. Setelah menerima informasi penting ini, Longchen telah belajar banyak. Awalnya ia berencana untuk bertanya di mana Mos Yaolang dipenjara di planet naga biru, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, orang bodoh di hadapannya ini pasti tidak akan tahu. Oleh karena itu, ia langsung berkata, Baiklah, aku sudah selesai. Namun, Namong Cheng, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang pertanyaan yang akan kuajukan kepadamu, bagaimana? Tentu saja, aku, Namong Cheng, adalah lelaki sejati. Bagaimana mungkin aku bisa berkata begitu-begitu saja? Namong Cheng menepuk dadanya dan berkata, Sebelum melirik Longchen dengan hati-hati, Er, bisakah kita mulai sekarang? Tepat di sini, Longchen terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dengan gravitasi 20 kali lipat, itu akan menjadi sensasi yang sesungguhnya. Ya, saya siap. Namong Cheng mundur beberapa langkah dan mengepalkan tinjunya, menatap Longchen dengan niat bertarung yang kuat. Anak ini, Longchen terdiam saat menghadapinya. Namun, kemampuan Namong Cheng untuk mempertahankan semangat juangnya setiap saat membuatnya layak menyandang gelar, maniak bela diri. Pengalaman anak ini dalam pertarungan sungguhan pasti jauh lebih banyak daripada Dongfangtianya, belum lagi dia sangat mengenal gravitasi. Aku tidak boleh ceroboh dan kalah darinya. Longchen berpikir dalam hati. Ayo kita lakukan, kata Longchen dengan tenang. Ambil ini. Tanpa ragu, wajah Namong Cheng berubah berapi-api saat dia melancarkan pukulan ke arah Longchen. Pada saat itu, gelombang panas yang menyengat menyapu wajah Longchen, yang kemudian membentuk beberapa segel tinju, menjebak setiap bagian tubuh Longchen. Seni burung vermilien, tinju api surgawi. Di bawah 20 kali gravitasi, kecepatan Namong Cheng berkurang drastis, tetapi tidak memengaruhi eksekusi keterampilannya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Dongfangtianya. Longchen terkejut di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya menjadi tumpul, dan di bawah tatapan heran Namong Cheng, dia meningkatkan kecepatannya. 9. Kilatan Naga Sejati Namong Cheng terkejut karena kecepatan Longchen masih bisa mencapai level seperti itu dalam keadaan seperti itu. Namun, hal itu tidak memengaruhi tekadnya untuk mengalahkan Longchen, karena ia terus melancarkan pukulan. Namun, tepat pada saat itu, sosok Longchen berubah saat dia menyerang ke arahnya. Dia sudah pergi ke sini. Namong Cheng dapat menemukan transformasi pertama Longchen dalam waktu singkat. Itu sangat menggerahkan baginya. Akan tetapi, dia tercengang setelah itu, setelah transformasi Longchen, dia tidak berhenti di situ, dia terus bertransformasi, menyebabkan Namong Cheng kehilangan jejaknya. Aku di sini. 197. Segel Naga Taik Suan Serangan jarak dekat itu langsung mengenai punggung Namong Cheng yang tak berdaya. Longchen mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan hanya membuatnya terlempar. Kau kalah. Longchen menghentikan serangannya dan berkata, Bagaimana ini mungkin? Namong Cheng menstabilkan tubuhnya dan menoleh, menatap Longchen dengan heran, aku bahkan tidak menggunakan keterampilan kuat lainnya, dan aku kalah begitu saja. Jika ini pertarungan sungguhan, kau pasti sudah mati di tanganku sekarang. Bukankah itu dianggap kekalahan? Longchen tersenyum. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau mengalahkanku? Setelah kalah, Namong Cheng dipenuhi dengan kekecewaan. Jangan berkecil hati, aku telah mengeksekusi keterampilan gerakan tingkat mistik tingkat lanjut, itulah sebabnya aku mampu menekanmu dalam hal kecepatan. Jika itu hanya satu siklus ki, aku tetap tidak akan sebanding denganmu. Sepertinya dia telah memberikan pukulan yang signifikan kepada pemuda ini, demikian Longchen menjelaskan. Kemampuan gerakan tingkat mistik tingkat lanjut, mungkinkah itu sembilan kilatan naga sejati yang terkenal dari klan Dongfang? Namong Cheng menatap Longchen dengan heran, kamu baru saja memasuki suku bagian dalam, dan kamu telah memperoleh sembilan kilatan naga sejati, dan menguasainya hingga tingkat seperti itu. Awalnya, dia tidak mengira Longchen kuat, dia hanya sedikit terkejut saat melihatnya bergerak bebas di bawah gravitasi 20 kali lipat. Dia tidak menyangka orang luar ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Itu memang sembilan kilatan naga sejati. Longchen tidak menyangka orang ini akan mengenalinya. Baiklah, aku yakin aku telah kalah dari sembilan kilatan naga sejati. Longchen, kau mengagumkan. Aku pasti akan berteman denganmu, tetapi aku tidak akan kalah darimu. Ini baru pertama kalinya, kau akan menjadi target kultifasiku. Cepat atau lambat aku akan melampauimu. Saat mengatakan ini, mata Namong Cheng dipenuhi dengan keinginan untuk tumbuh lebih kuat. Dengan wasiat ini, dia pasti akan menjadi ahli hebat di masa mendatang. Begitukah? Kalau mau mengejarku, kau harus menambah kecepatanmu. Haha, Namong Cheng cukup lucu, membuat Longchen tertawa terbahak-bahak. Kekuatannya telah meningkat, dan dia kurang lebih telah belajar tentang Mosia Olang. Perjalanan Longchen ke penjara setan bintang kali ini sangat sempurna. Dalam dua hari berikutnya, Longchen terus berkultifasi di bintang terfragmentasi, sementara Namong Cheng tetap tinggal. Yang membuat Namong Cheng bersemangat adalah bahwa Longchen akan menantangnya berduel sesekali. Meskipun ia selalu kalah, Namong Cheng tetap bersemangat. Melalui pertempuran di bintang-bintang terfragmentasi, pemahaman Longchen tentang sembilan kilatan naga sejati meningkat dari hari ke hari. Pada hari kelima belas, ia sudah dapat menggunakan sembilan kilatan naga sejati hingga kilatan ketujuh. Jika Dongfang Xuan Xiao tahu tentang ini, ekspresinya pasti sangat menarik. Longchen, kamu harus pergi hari ini. Namong Cheng dipenuhi dengan kekecewaan. Jangan khawatir. Aku akan kembali saat aku punya waktu. Ini adalah harta karun, kata Longchen sambil tersenyum. Ku dengar kontes tombak naga biru klan Dongfang akan segera diadakan. Apakah kau akan kembali untuk berkompetisi memperebutkan tombak naga biru? Namong Cheng tiba-tiba bertanya. Ya, Longchen menganggupkan kepalanya. Itu akan sulit. Aku pernah menantang Dongfang Tianyu sebelumnya, dan dia berkali-kali lebih kuat dariku. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Aku yakin kau tidak sebanding dengannya sekarang, kata Namong Cheng. Belum tentu, kata Longchen dengan yakin. Sebenarnya, dia tidak begitu percaya diri, tetapi bukankah dia masih punya waktu 15 hari lagi. Selama kultivasinya di penjara setan bintang, Longchen bisa merasakan bahwa dia akan mencapai titik terobosan lainnya. Setelah berpamitan dengan Namong Cheng, Longchen membutuhkan waktu hampir satu jam untuk tiba di aula konversi tengah dari alam bintang yang hancur. Ia kemudian tiba di alam bela diri surga melalui lubang hitam di dalam aula konversi tengah. Yan Honghai menghela napas lega setelah melihat Longchen. Jika Longchen masih belum ada di sini, dia harus mencari Longchen di alam bintang yang hancur. Lagi pula, penjara setan bintang juga berbahaya. Jika Longchen jatuh dari rantai, dia pasti akan mati tanpa jejak. Bagaimana hasil jarahannya? Yan Honghai meliriknya sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Tidak terlalu banyak, kata Longchen dengan nada rendah hati. Beberapa hari yang lalu, Master Xuansiao ada di sini, tetapi dia pergi setelah melihatmu fokus pada kultifasimu. Tuan muda Longchen, ku dengar kau akan berpartisipasi dalam kontes untuk mendapatkan tombak naga biru. Yan Honghai cukup tertarik dengan tombak naga biru tingkat bumi. Itu benar. Itulah sebabnya aku datang ke penjara setan bintang. Itu hanya kesempatan sementara. Longchen menganggupkan kepalanya dan bercanda. Itu hal yang baik. Namun, sepertinya tombak naga biru telah dipesan oleh putra Tuan Xuan Feng, Dong Fang Tianyu. Longchen, kamu harus tampil baik dan membantu Tuan Xuan Xiao mendapatkan sedikit muka. Tuan Xuan Xiao tidak memiliki keturunan, dan orang tuanya meninggal saat dia masih muda, jadi dia tidak begitu diterima oleh tetua Xuan lainnya. Yan Honghai berbisik kepada Longchen saat mereka berjalan ke samping. Dalam beberapa kontes terakhir untuk memperebutkan tombak naga biru, tiga tetua Feng Yu Yun Xiao lainnya semuanya memberikan kesempatan kepada junior mereka untuk menyentuh tombak naga biru, kecuali Master Xuan Xiao. Kali ini, selain Dong Fang Tianchen dan dua lainnya, yang terkuat di antara mereka adalah Tuan Muda Dong Fang Tianyu. Ia telah mencapai alam inti bumi lanjutan, dan para prajurit inti surgawi awal yang biasa bukanlah tandingannya. Jika ia tidak mengganggumu, kau mungkin dapat tampil baik dan membantu Master Xuan Xiao mendapatkan sedikit muka. Namun, ku dengar ada beberapa konflik antara kau dan Dong Fang Tianyu. Memang ada konflik, kakak Yan, dan itu juga bukan konflik kecil. Aku rasa dia akan mencoba segala cara untuk membuatku kesulitan dalam kompetisi tombak naga biru ini. Longchen tersenyum pahit. Ini akan merepotkan. Yan Honghai mengerutkan kening. Dia khawatir tentang Longchen. Tepat pada saat ini, Dong Fang Xuan Xiao berjalan mendekat dari jauh. Kakak Yan, aku pergi dulu. Setelah berpamitan dengan Yan Honghai, Longchen mengikuti Dong Fang Xuan Xiao dan berjalan-jalan di sekitar wilayah Pil Surgawi. Bagaimana kultifasimu? Tanya Dong Fang Xuan Xiao. Dalam hal truki, aku sudah menyempurnakannya ke tingkat yang sangat tinggi. Fondasiku sudah cukup stabil. Ku rasa aku akan segera mencapai terobosan. Longchen samar-samar bisa merasakan bahwa kesempatan untuk mencapai terobosan sudah hampir tiba. Bagaimana dengan sembilan kilatan naga sejati? Dong Fang Xuan Xiao sangat gembira mendengar bahwa Longchen akan segera mencapai terobosan. Dia adalah orang yang tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, jadi nadanya tetap tenang. Kemajuan yang bagus. Aku sudah mencapai tujuan yang kamu tetapkan untukku. Longchen tidak mengatakan bahwa dia telah mencapai kilatan ketujuh. Jika dia mengatakan itu, Dong Fang Xuan Xiao pasti akan berpikir bahwa bakatnya dalam keterampilan bertarung terlalu tinggi, dan dia mungkin akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Longchen tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia langsung mengatakannya. Bagus sekali. Dong Fang Xuan Xiao tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia mengira Longchen sudah mencapai kilatan keempat. Dengan cara ini, sembilan kilatan naga sejati akan memainkan peran besar dalam pertempuranmu. Dikombinasikan dengan transformasi jiwa binatang buas dan jari pedang roh iblis, itu pasti sangat bagus. Jika kamu dapat membuat terobosan sebelum itu, kamu akan memiliki setidaknya 30 persen peluang. Teruslah bekerja keras. Pertarungan memperebutkan tombak naga biru tidak hanya terkait dengan masa depannya, tetapi juga dengan kehidupan Mosya Olang. Oleh karena itu, dalam pertarungan ini, Longchen pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Dong Fang Tianyu dan mendapatkan tempat itu. Selain itu, Dong Fang Xuan Xiao melindunginya dan memberinya muka. Ini juga yang seharusnya dia lakukan. Dong Fang Xuan Xiao telah merawatnya sejak awal pemilihan Klan Dalam. Bahkan ketika Longchen sedang berkultivasi di alam bintang terfragmentasi, Dong Fang Xuan Xiao pergi menemuinya tetapi tidak mengganggunya. Bagi Longchen, ini adalah kebaikan yang harus dibalas. Dalam perjalanan, Dong Fang Xuan Xiao tiba-tiba berkata, Biarkan aku memberitahumu kabar baik. Ada apa? Kabar baik dari orang sebesar itu tentu saja tidak sederhana. Tetua Xuan dari keluarga telah mendiskusikannya dan memutuskan untuk memberimu buah jiwa netercian. Namun, kamu tidak akan menerima hadiah apapun dalam waktu satu tahun. Aku berdebat dengan mereka sebentar dan mempersingkat waktu menjadi sembilan bulan. Ini adalah batasku. Dong Fang Xuan Xiao sedikit tidak berdaya. Longchen menatapnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ayah angkat, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa berkata bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tombak naga biru. Itu bagus. Dong Fang Xuan Xiao merasa senang mendengar kata-kata Longchen yang meyakinkan. Dia mengeluarkan kotak Giyok Cian gelap dari kosmos saknya. Kotak Giyok ini memancarkan energi spiritual yang pekat. Sepenuhnya terbuat dari Giyok Ilahi. Ini adalah buah jiwa netercian. Dong Fang Xuan Xiao menyerahkannya kepada Longchen. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat Lingqi hidup selama lima tahun. Bahkan Longchen pun bersemangat, belum lagi gadis kecil di pedang Lingqi. Jika Dong Fang Xuan Xiao tidak ada di sini, dia pasti sudah berlari keluar dengan gembira dan mulai berkultivasi dengan buah jiwa netercian. Longchen memasukkan buah jiwa netercian ke dalam kantong kosmosnya. Ketika dia melihat Dong Fang Xuan Xiao menatapnya, dia buru-buru bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu merasa sangat bahagia saat memperoleh buah jiwa kelamcian. Longchen, kamu memiliki seorang wanita yang kamu sukai. Buah jiwa kelamcian ini harus diberikan kepadanya. Suara Dong Fang Xuan Xiao sedikit serak saat mengatakan ini. Orang yang pendiam dan serius seperti itu benar-benar akan membicarakan gosip semacam itu. Longchen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia buru-buru berkata, tidak, sama sekali tidak. Bukankah itu Liulan? Dia tidak. Baiklah. Dong Fang Xuan Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Longchen hanya menggoda wanita dewasa itu. Keduanya terus berjalan. Longchen, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Ada apa? Tanya Longchen. Mata Dong Fang Xuan Xiao dipenuhi dengan rasa sakit. Dia memaksakan senyum dan berkata, hanya sebuah nasihat kecil. Jika kamu menemukan wanita yang kamu sukai di masa depan, kamu harus berusaha sepuluh kali lebih keras untuk melindunginya. Dia berjalan di depan dan tidak menoleh ke belakang saat berbicara. Ah, Longchen tidak tahu mengapa Dong Fang Xuan Xiao akan memberitahunya hal aneh seperti itu saat ini. Tidak peduli seberapa pintar dia, dia tetap tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan alam bela diri langit dan kembali ke kediaman mereka. Setelah mengantar Longchen kembali, Dong Fang Xuan Xiao juga hendak pergi. Sebelum pergi, ia memberitahu Longchen, Tian Chen, Tian Xing, dan Tian Xuan telah kembali dari pelatihan mereka. Mereka semua adalah pendekar inti langit, jadi sebaiknya kau jangan memprovokasi mereka. Xuan tua dan kepala keluarga menyayangi mereka, jadi jika mereka menghajarmu, aku tidak akan bersikap terlalu kentara. Saya mengerti. Longchen menganggupkan kepalanya. Dia bukan orang yang tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tahu pentingnya kesabaran. Sebelum dia cukup kuat, dia harus bersikap rendah hati. 198. Begitu Longchen kembali, Yin Mengyao keluar untuk menyambutnya. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Yin Mengyao tampaknya telah membaik. Kepribadiannya selalu agak dingin, tetapi dia jauh lebih lembut ketika berhubungan dengan Longchen dan Dongfang Xuan Xiao. Setelah Dongfang Xuan Xiao pergi, Yin Mengyao bertanya dengan penuh semangat, Longchen, bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapat kabar? Longchen menceritakan kepada Yin Mengyao semua yang telah dipelajarinya di penjara setan bintang. Yin Mengyao sedikit mengernyit saat mendengar itu. Wajahnya sedingin es saat dia berkata, itulah sebabnya kita harus mendapatkan tombak naga biru agar punya kesempatan. Iya, masih ada sekitar selusin hari sebelum pertempuran memperebutkan tombak naga biru dimulai. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik, kata Longchen. Melihat tatapan mata Longchen yang tegas, Yin Mengyao pun berkata, kali ini, aku akan bekerja keras denganmu. Aku telah bertarung dengan boneka kayu di aula latihan bela diri beberapa hari terakhir ini, dan kemudian aku berlatih tubuh orang bijak air mengalir. Aku telah membuat beberapa kemajuan. Aula latihan bela diri dan boneka kayu. Longchen belum pernah mendengar tentang dua hal ini. Aula bela diri berada di pavilion hujan mendalam. Sebagian besar murid generasi muda berlatih di sana. Ayah angkatlah yang membawaku ke sana. Ada satu wilayah di aula bela diri dengan total 99 boneka kayu. Begitu kita memasuki wilayah itu, semua boneka kayu akan mengerumuni kita. Yin Mengyao juga merasa bahwa boneka kayu itu ajaib. Bagaimana boneka kayu dibandingkan dengan boneka baja? Dari namanya, boneka baja tampaknya sedikit lebih kuat. Kamu berpartisipasi dalam seleksi suku luar, jadi kamu pasti mengira boneka baja lebih kuat, tapi ternyata tidak. Yin Mengyao menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, boneka baja itu kaku dan kuat, tetapi boneka kayu lebih lincah. Selain itu, boneka kayu terbuat dari kayu berkualitas tinggi, yang bahkan lebih kuat dari baja. Mereka bahkan dapat menggunakan keterampilan tempur sederhana. Formasi yang terbuat dari 99 boneka kayu juga tidak mudah untuk dihadapi. Long Chen akhirnya mengerti. Tampaknya suku dalam lingwu telah berusaha keras untuk membesarkan generasi berikutnya. Setelah mengobrol dengan Yin Mengyao beberapa saat, dia memulai misi kultivasi hari ini. Lingki telah mendesaknya berkali-kali melalui pedang lingki. Sekarang setelah dia memiliki buah azure netersoul, dia ingin segera memurnikannya, tetapi Yin Mengyao masih ada di sana. Ketika Long Chen kembali ke kediamannya, sosok mungil lingki telah terbang keluar dari pedang lingki. Dia sangat gembira, dan wajahnya yang cantik telah mekar menjadi bunga persik, membuatnya tampak sedikit menawan. Long Chen, berikan aku buah azure netersoul, katanya. Saat Chen melihat Chen, dia membalasnya semampunya. Kakak Chen, kakak Chen. Lingxi tiba-tiba punya ide. Di hadapan makanan lesat, tidak mungkin dia akan mempersulit dirinya sendiri. Dia anak yang baik. Ketika dia melihat gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi mengjilat, Long Chen mengeluarkan buah azure netersoul sambil berkata, karena aku telah memberikan hadiah selama setahun untukmu, kamu dapat memanggilku seperti itu di masa depan. Kedengarannya hebat. Lingxi begitu tersentuh oleh buah jiwa neter hijau sehingga dia merasa sedikit menyesal. Dia menganggupkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian dan dengan manis memanggil Chen beberapa kali. Long Chen merasakan sensasi geli di hatinya. Si kecil, kamu benar-benar menakutkan saat bersikap lembut. Long Chen melengkungkan bibirnya. Kamu, hem, setelah menerima kotak diok hijau dari Long Chen, Lingxi tidak mau repot-repot membicarakannya dengannya. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Long Chen tidak ragu menggunakan hadiah selama setahun untuk menukarkannya, status Long Chen di hatinya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Dia memanggilku Little Si, tapi aku masih memanggilnya Long Chen. Kelihatannya sangat jauh. Dia memang lebih tua dariku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Aku akan memanggilnya Chen saja di masa depan. Aku tidak akan menderita kerugian apapun. Lingxi berpikir dalam hatinya. Kediaman ini juga memiliki ruang bawah tanah tempat Long Chen berkultivasi. Long Chen membawa Lingxi ke ruang bawah tanah dan menutup pintu sebelum berkata, Xiao Si, mulailah memurnikannya sekarang. Aku akan menjagamu. Baiklah. Lingxi menganggup patuh. Tubuh mungilnya menyeret kotak diok besar itu dan meletakkannya di tanah. Dia kemudian membuka kotak diok itu dengan wajah penuh harap. Dalam sekejap, sensasi yang menggetarkan jiwa mengalir ke arah Long Chen. Long Chen hanya menarik nafas dan kesadarannya langsung jernih. Sepertinya buah jiwa neter hijau ini sangat berguna untuk dibudidayakan. Tidak heran harganya mencapai 10 juta diok dewa. Jika aku menjualnya. Di dalam kotak diok itu terdapat buah hijau bening. Bentuk buah itu mirip dengan apel. Tubuhnya bersinar terang, dan tubuhnya yang bening itu dipenuhi dengan urat-urat bening yang tak terhitung jumlahnya. Cairan hijau yang tampak seperti darah mengalir di dalam buah jiwa neter hijau. Itu benar-benar buah jiwa neter hijau. Ling Ki tidak bisa tetap tenang setelah melihat buah itu. Bahkan suaranya bergetar saat berbicara. Si kecil, cepatlah dan sempurnakan. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Long Chen mengingatkannya sambil melihat buah jiwa neter hijau. Ling Si mengangguk. Ia menatap Long Chen dengan mata penuh rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih, kakak Chen. Setelah itu, ia menjalankan teknik rahasia dan mulai memurnikan buah azure neter soul. Buah neter soul hijau dengan cepat diselimuti oleh kekuatan jiwanya. Bosan, Long Chen mulai merenungkan dua kilasan terakhir dari sembilan kilatan naga sejati. Selama dia bisa menguasai bagian terakhir, sembilan kilatan naga sejatinya akan mencapai penguasaan yang lebih tinggi dan mencapai level Dong Fang Suansiao. Seiring berjalannya waktu, Long Chen dapat merasakan bahwa kekuatan Ling Ki perlahan meningkat. Kekuatan ini seharusnya menjadi kekuatan hidup jiwanya. Rumput jiwa adalah obat spiritual mistik tingkat menengah. Meskipun buah jiwa neter hijau adalah obat spiritual mistik tingkat tinggi, obat ini mendekati obat spiritual bumi. Bagaimana mungkin obat spiritual senilai 10 juta giyok ilahi bisa sederhana? Oleh karena itu, Long Chen memperkirakan bahwa setelah memurnikan buah jiwa neter hijau, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan Ling Ki untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Ling Ki juga dapat memberikan bantuan kepada Long Chen ketika hidupnya dalam bahaya. Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu. Hari sudah senja, Long Chen sudah berhenti berkultivasi dan duduk di samping, menjaga Ling Ki. Pada saat ini, Ling Ki sepenuhnya diselimuti oleh kabut putih, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, kabut putih mulai menghilang, dan penampilan Ling Ki pun terungkap. Pada saat ini, matanya masih tertutup. Namun, Long Chen menyadari bahwa dia tampak sedikit berbeda. Kulit Ling Ki sama sekali tidak berbeda dengan batu biok putih yang hangat dan halus. Ini bukanlah tubuh fisiknya yang sebenarnya, tetapi kekuatan jiwa spiritualnya, yang bahkan lebih padat. Namun, tingkat kondensasinya tampaknya tidak jauh berbeda dari tubuh aslinya. Gadis kecil ini tampaknya menjadi semakin cantik. Long Chen sedikit iri saat melihatnya. Si cantik mungil itu benar-benar telah dihancurkan oleh pedang jelek itu. Itu benar-benar dosa. Pada saat ini, Ling Ki membuka matanya. Seketika, cahaya suci yang bahkan membuat jiwa berdebar-debar keluar dari mata Ling Ki, membuat Long Chen ketakutan. Ling Ki baru saja bangun, dan melihat Long Chen ketakutan padanya. Seketika, dia terkekeh, dan berkata, Chen, kamu benar-benar pemalu. Siapa yang bilang begitu? Ekspresi Long Chen tegas. Dia mengamati Ling Ki, dan bertanya, Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sudah menyerap sepenuhnya hasil obat dari buah netersol hijau. Jika aku tidak bertarung, setidaknya aku bisa bertahan hidup selama lebih dari lima tahun di luar sana. Jika aku bertarung, kurasa aku bisa menguasai teknik bertarung dari seorang kultifator Heavenly River Tier tingkat pertama. Ling Ki meregangkan tubuhnya dengan malas. Meskipun tubuhnya kecil, dia sudah memiliki lekup tubuh yang indah. Tingkat pertama dari tingkatan sungai surgawi. Long Chen tidak begitu mengenal tingkatan sungai surgawi. Dia hanya tahu bahwa di atas tingkatan inti ilahi ada tingkatan sungai surgawi, dan di seluruh kota Yuan Ling, tidak banyak kultifator yang telah melampaui tingkatan inti ilahi. Di keluarga Ling Wu, ada desas-desus bahwa keempat leluhur adalah ahli tingkat sungai surgawi. Mengenai Istana Jiwa Binatang dan Kerajaan Fajar, Long Chen tidak tahu. Namun, paling tidak, Kaisar Yuan dari Istana Jiwa Binatang seharusnya adalah ahli tingkat sungai surgawi. Ada total 18 sungai surgawi di langit berbintang benua pengorbanan naga, dan setiap sungai surgawi dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dari 18 sungai surgawi, 9 muncul pada siang hari, dan 9 muncul pada malam hari. Setiap sungai yang berhubungan dengan sungai Yin. Prajurit tingkat sungai surgawi menyerap kekuatan bintang-bintang sungai surgawi dan membuka langit berbintang di dalam tubuh mereka, membentuk 18 sungai surgawi di dalam tubuh mereka. Di antara mereka, setiap sungai Yin dan sungai yang akan menyatu, dan kedua sungai akan mengalir berdampingan, membentuk tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi. Ada total 9 tingkat di tingkat sungai surgawi. Mengetahui bahwa Longchen tidak familiar dengan tingkatan sungai surgawi, Lingqi pun menjelaskannya kepada Longchen. Bintang Sungai Surgawi Kekuatan Bintang Galaksi Yin Yang Total ada 9 tingkat di tingkat sungai surgawi. Little Si, menurutmu, 4 orang tua bangka dari keluarga lingmu itu berada di tingkat berapa? Longchen sedikit terkejut dengan informasi ini. Dia baru saja memasuki Earth Courtier, dan masih sangat jauh dari hal-hal ini. Tidak banyak ahli di kota Yuanling. Mereka mungkin hanya berada di tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi, kata Lingqi acuh-ta'acuh. Longchen terdiam. Kempat patriark itu adalah eksistensi yang tidak bisa disentuh Longchen saat ini, tetapi Lingqi benar-benar berkata bahwa tidak ada satupun ahli. Jangan patah semangat, Chen. Little Si percaya bahwa kamu akan segera melampaui mereka. Lingqi mengepalkan tangan kecilnya dan menyemangati Longchen. En, oh iya, kamu bilang kalau para ahli di tingkat ke-9 Heavenly River Tier, di mana mereka? Tanya Longchen. Kota Yuanling adalah daerah di negara Changyang. Para ahli dari negara Changyang terkonsentrasi di kota kekaisaran Changyang, jadi pasti ada ahli seperti itu di kota kekaisaran. Pusat suatu negara pasti jauh lebih besar daripada kota Yuanling. Kota kekaisaran. Longchen pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kota Yuanling yang besar ini adalah daerah yang termasuk dalam kota kekaisaran. Kantor wali kota-kota Yuanling saat ini hanyalah cabang dari kota kekaisaran, seperti keluarga yang dari kota Bayang, yang merupakan cabang dari keluarga Lingwu. Kota kekaisaran bukanlah tempat yang harus kamu pikirkan sekarang. Chen, kamu harus memikirkan cara untuk mendapatkan tombak naga biru itu. Kata Lingqi. Longchen mengangguk. Buah jiwa neter hijau telah berhasil diserap. Mereka berdua meninggalkan ruang bawah tanah. Pada saat ini, Longchen melihat bahwa Yin Mengyao belum kembali. Kakak Mengyao berkata bahwa dia biasanya pulang saat senja. Sekarang malam telah tiba, mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya. Memikirkan ini, Longchen mengerutkan kening dan berjalan menuju pavilion Suanyu. 199. Di Klandongfang, empat pavilion disusun di empat sudut. Longchen telah mengunjungi tiga pavilion lainnya, jadi dia dengan cepat mengetahui lokasi umum pavilion Suanyu. Karena khawatir dengan keselamatan Yin Mengyao, Longchen berjalan agak cepat. Tidak lama kemudian, dia melihat pavilion Suanyu di kejauhan. Dibandingkan dengan tiga pavilion lainnya, pavilion Suanyu sedikit lebih indah. Longchen masuk ke pavilion Suanyu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Begitu dia masuk, dia melihat sekelompok orang berkumpul dan bersorak. Longchen bergegas menghampiri. Di tengah kerumunan, Longchen samar-samar dapat melihat dua orang sedang berkelahi. Dari kejauhan, Longchen hanya tahu bahwa ada dua wanita. Salah satunya jelas Yin Mengyao, tetapi yang satunya tidak dikenal Longchen. Ini adalah seorang gadis muda yang usianya hampir sama dengan Yin Mengyao. Kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan Yin Mengyao. Saat ini, dia mengenakan gaun kuning muda. Selama pertempuran, gaun itu berkibar seperti kupu-kupu berwarna-warni. Sangat indah. Penampilan Yin Mengyao dingin, tetapi gadis ini dingin. Matanya menyembunyikan banyak kesombongan. Setelah mengamati lebih dekat, Longchen menyadari bahwa kultivasi wanita ini jauh lebih kuat daripada Yin Mengyao. Daripada mengatakan bahwa mereka berdua sedang bertanding, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa wanita itu sedang mempermainkan Yin Mengyao. Orang-orang dari klan lain benar-benar tidak berguna. Kakak Tian Xuan hanya menyerang dengan santai dan dia dipermainkan. Itu wajar saja. Orang-orang dari klan lain semuanya bekerja untuk kita. Bagaimana mungkin ada ahli yang layak? Orang-orang di luar arena berdiskusi tanpa henti dan menuding sosok Yin Mengyao yang menyedihkan. Pada saat ini, Yin Mengyao berada dalam bahaya di bawah ancaman lawan. Namun, lawan tidak langsung mengalahkannya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai target pelatihan dan mencoba semua jenis keterampilan tempur. Saat ini, Yin Mengyao berkeringat deras. Dia sedikit kehabisan nafas dan tubuhnya sangat lelah. Namun, dia bukanlah orang yang mudah menyerah, jadi dia bertahan. Karena mampu bertahan sampai sekarang, sepertinya fisik suci air mengalir milikmu sudah mulai terbentuk. Lumayan, cobalah jurusku ini. Sambil berbicara, dia melayangkan pukulan ringan ke kepala Yin Mengyao. Jika wajah cantik Yin Mengyao terkena pukulan, dia akan berubah menjadi monster yang buruk rupa. Karena Longchen ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Dia baru saja akan menyerang ketika tiba-tiba terdengar tawa keras, lalu sesosok tubuh menerkam Yin Mengyao dengan cepat. Sosok itu mencengkeram pinggang Yin Mengyao seperti sambaran petir dan melindunginya saat mereka mundur, sehingga Yin Mengyao bisa lolos dari jangkauan serangan wanita itu dan Yin Mengyao bisa lolos dari bahaya. Pria muda ini sangat tampan. Kulitnya putih dan hidungnya mancung. Namun, matanya tersenyum, membuatnya tampak agak jahat. Kataku, adik Tian Suan, kau sudah menyiksanya selama satu jam. Kau seharusnya membiarkannya saja. Pria itu masih memeluk pinggang Yin Mengyao, menikmati kelembutan tubuh Yin Mengyao sambil tersenyum jahat. Dongfang Tian Xing, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan orang lain? Gadis bernama Dongfang Tian Suan itu menyeringai dingin. Baiklah, adikku tersayang, tolong tunjukkanlah sedikit harga diriku di hadapan wanita cantik ini. Bagaimana? Kata Dongfang Tian Xing cepat. Melihat ekspresinya yang bersemangat, sepertinya target ini sangat disukainya. Dongfang Tian Suan tahu orang macam apa sepupunya ini. Namun, Yin Mengyao tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang lawannya telah direnggut oleh Dongfang Tian Xing, dia tidak lagi bersemangat dan berbalik untuk pergi. Namun, tiba-tiba dia dipeluk oleh orang asing. Terlebih lagi, kata-kata Dongfang Tian Xing membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi Yin Mengyao berubah dingin saat dia mendorong Dongfang Tian Xing menjauh. Pencuri kecil, lepaskan aku. Siapa yang kau panggil pencuri kecil? Gadis kecil, kau benar-benar cantik, dan kau bahkan telah bergabung dengan klan Dongfang. Lihat, kita memang ditakdirkan. Dongfang Tian Xing bereaksi cepat dan meraih tangan putih Yin Mengyao. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Yin Mengyao sambil tersenyum tipis. Long Chen tahu bahwa Dongfang Tian Xing kuat. Namun, dia tidak bisa bersikap seenaknya terhadap Yin Mengyao yang ada di bawah hidungnya. Apapun yang terjadi, Yin Mengyao tetaplah adik angkatnya. Apapun yang terjadi, Long Chen tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Enyahlah. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang mengagetkan orang banyak. Mereka kemudian melihat seorang pemuda berlari ke arah Dongfang Tian Xing. Tanpa berkata apa-apa, dia melayangkan pukulan ke wajah Dongfang Tian Xing. Siapa? Ekspresi Dongfang Tian Xing berubah. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya di sini. Untuk sesaat, dia kehilangan sikap elegannya dan melepaskan Yin Mengyao dengan menyedihkan. Dia mundur beberapa langkah, dan baru saat itulah dia mampu menghindari serangan Long Chen. Long Chen mengambil kesempatan untuk menangkap Yin Mengyao, melindunginya di belakangnya. Pada saat ini, kerumunan lainnya akhirnya bereaksi. Mereka menatap Long Chen dengan heran. Binatang apa kamu? Melihat Long Chen, sikap Dongfang Tian Xing hancur. Tatapan matanya yang awalnya jahat langsung berubah dingin. Binatang buas, siapa yang kau hina? Long Chen berteriak pada Dongfang Tian Xing tanpa sedikitpun rasa takut. Melihat pemuda itu masih berani berteriak padanya, raut wajah Dongfang Tian Xing menjadi muram saat dia berteriak dengan dingin. Binatang buas, aku menghinamu. Jadi, ada binatang buas yang menghinaku. He he, tidak heran. Long Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sejak kecil, dia sudah memainkan trik kecil ini berkali-kali. Namun, selalu berhasil. Mendengar tawa Long Chen, orang-orang tidak dapat memahaminya. Namun, mereka segera mengetahui alasan dibaliknya, yang menyebabkan wajah mereka berkedut. Ketika Dongfang Tian Xing menghinanya sebagai seekor binatang, Long Chen bertanya balik, binatang, siapa yang kau hina? Dongfang Tian Xing terpancing, dan langsung ditipu oleh Long Chen hingga mengatakan bahwa Dongfang Tian Xing adalah seekor binatang. Kau sedang mencari kematian. Dipermainkan oleh Long Chen, ekspresi Dongfang Tian Xing langsung menjadi gelap. Tepat saat dia hendak bergerak, Long Chen berkata dengan dingin, Dongfang Tian Xing, jika aku memberitahu ayah angkatku tentang pelecehanmu terhadap kakak perempuanku Meng Yao, kau tahu kepribadian ayah angkatku. Menyentuh putri angkatnya sama saja dengan menamparkan wajahnya. Jika kau punya nyali, kau bisa mencobanya. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Dongfang Tian Xing teringat pada Dongfang Xuan Xiao, dan raut wajahnya menjadi muram. Kepribadian Dongfang Xuan Xiao sungguh tak terduga. Jika dia tahu bahwa dia telah menindas Long Chen dan Yin Meng Yao, paman keempatnya pasti akan menghajarnya habis-habisan. Ibu Dongfang Tian Xing adalah Dongfang Xuanyu. Dia tahu bahwa bahkan ibunya tidak dapat melakukan apapun terhadap Dongfang Xuan Xiao, dan hanya dapat mengandalkan prestis sepaman tertuanya. Oleh karena itu, meskipun dia ingin memberi pelajaran kepada Long Chen, dia berhenti. Kau lah Long Chen. Dongfang Tian Xing menatapnya dengan dingin. Saya tidak akan pernah mengubah nama atau nama keluarga saya, kata Long Chen. Setelah mengetahui bahwa dia adalah Long Chen, yang tampil terbaik dalam seleksi suku dalam, orang banyak menilai dia. Tidak ada orang lain yang berani melawan Dongfang Tian Xing. Pada saat ini, gadis muda, Dongfang Tian Xuan, juga sedang melihat ke arah Long Chen. Awalnya, dia tidak begitu peduli dengan pemuda ini. Namun, setelah melihat bagaimana dia berani menggendong Dongfang Tian Xing di pundaknya dan memaksanya untuk berhenti, Dongfang Tian Xuan tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Namun, bagaimana Dongfang Tian Xing bisa meredakan amarah di hatinya? Dongfang Tian Xing tidak dapat menahan amarahnya. Dia memutar matanya dan berkata dengan senyum dingin, kamu berani menghinaku. Sepertinya kekuatanmu sangat luar biasa. Aku ingin tahu apakah kamu berani melawanku di arena hidup dan mati. Ada arena hidup dan mati di suku luar, begitu pula suku dalam. Di arena hidup dan mati, selama kedua belah pihak setuju, mereka dapat bertarung secara nyata, tanpa menghiraukan hidup dan mati. Namun, meskipun demikian, sebagian besar peserta tidak harus bertarung sampai mati. Lagipula, mereka semua berasal dari suku yang sama, jadi tidak perlu menyimpan dendam yang dalam. Aku tidak tertarik dengan arena kehidupan dan kematian. Aku baru saja menerobos ke alam inti bumi, dan kau sudah menjadi prajurit inti surgawi. Tidakkah kau pikir lucu dan memalukan untuk melawanku di arena kehidupan dan kematian? Goda Long Chen Kebawelan, senyum mengejek muncul di wajah Dong Fang Tian Xing. Kau bahkan tidak berani menerima tantangan. Long Chen, apakah kau seorang pria? Aku rasa kau bukan seorang pria, kalau tidak, mengapa kau tidak punya nyali untuk melawanku? Perkataan Dong Fang Tian Xing membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena Long Chen berani menyinggung Dong Fang Tian Xing, dan pada saat yang sama, dia tidak punya nyali untuk menerima tantangan itu. Awalnya, ketika Dong Fang Tian Xing melihat betapa tangguhnya Long Chen, dia pikir dia adalah pria yang tangguh. Itulah sebabnya dia tertarik padanya. Namun, ketika dia melihat Long Chen tidak punya nyali untuk menerima tantangan, dia langsung kehilangan minatnya. Tepat pada saat ini, ekspresi Long Chen tidak berubah sama sekali. Dia tidak marah, sebaliknya, dia tertawa dan berkata, jika aku menerima tantangan itu, aku tidak hanya tidak punya nyali, aku juga akan kehilangan akal. Mengenai apakah aku seorang pria atau bukan, aku harus membuktikannya di ranjang. Jadi, apakah kamu punya gadis-gadis baik yang ingin kamu rekomendasikan kepadaku? Selama mereka terlihat cukup baik, aku tidak akan menolakmu, haha. Kamu, Dong Fang Tian Xing sekali lagi dikalahkan dalam pertarungan kata-kata. Jika kau tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka kau pengecut. Mencari alasan untuk menghindari tantangan, Long Chen, kau pengecut di antara para pengecut. Long Chen tidak ingin membuang waktu lagi dengan Dong Fang Tian Xing. Dia memegang tangan Yin Meng Yao, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka meninggalkan pavilion Suan Yu di bawah tatapan orang banyak. Selama seluruh proses, Yin Meng Yao sangat ketakutan oleh Long Chen. Dia mengira Long Chen akan dipukuli oleh Dong Fang Tian Xing, tetapi Long Chen menggunakan tekanan dari Suan Xiao untuk meredakan situasi. Hal ini membuat Yin Meng Yao merasa kagum pada adiknya. Meskipun bakat kultifasi Long Chen sedikit lebih rendah dari Xiao Lang, namun tekat dan kebijaksanaannya jauh lebih kuat daripada anak konyol Xiao Lang itu. Melihat Long Chen, Yin Meng Yao sedikit tercengang. Dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, Long Chen tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Ketika mereka tiba di pintu masuk pavilion hujan mendalam, mereka kebetulan bertemu dengan Dong Fang Tianyu yang sedang berjalan masuk. Long Chen dan Dong Fang Tianyu saling berpandangan, dan percikan api yang ganas beterbangan di antara mereka berdua. Namun, Long Chen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan segera pergi. Setelah Long Chen pergi, Dong Fang Tianyu tiba. Melihat suasananya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru bergerak di depan Dong Fang Tian Xing dan berkata, Saudara Tian Xing, bagaimana? Yin Meng Yao yang saya rekomendasikan kepada Anda sesuai dengan selera Anda, bukan? Tatapan mata Dong Fang Tian Xing berubah muram, memang, tapi dia putri angkat paman keempat, jadi tidak mudah mendekatinya. Dong Fang Tianyu tiba-tiba punya ide, dan menarik Dong Fang Tian Xing ke samping, paman keempat memang sulit dihadapi, tetapi kamu tidak perlu menyerangnya. Sekarang mereka berdua sudah ada di klan, kita punya banyak peluang. Mata Dong Fang Tian Xing berbinar, Adik kecil Yu, kamu punya banyak sekali ide. Aku masih ingin membunuh Long Chen, apa idemu? Long Chen. Dong Fang Tianyu tersenyum, saat kita bertarung memperebutkan tombak perang naga biru, aku akan membunuhnya. 200. Setelah kembali ke kediamannya, Long Chen mulai berkultifasi lagi. Ia terus berlatih hingga Fajar menyingsing, dan pertempuran memperebutkan tombak naga biru sudah di depan mata. Kali ini, Long Chen tidak berani lalai. Bagaimanapun, masalah siaolang akan bergantung pada penampilannya kali ini. Keesokan harinya, ketika Long Chen masih berkultifasi, Yin Mengiao mengetuk pintunya dengan gembira dan berkata, Long Chen, aku punya kabar baik untukmu. Ada apa? Long Chen membuka pintu dan bertanya dengan bingung. Itu rahasia. Kau akan melihatnya nanti, kata Yin Mengiao nakal. Long Chen telah membantunya keluar dari masalah kemarin, dan mereka berdua menjadi semakin dekat. Baiklah, jangan main-main denganku. Cepat beritahu aku, Long Chen mengancam. Baiklah. Yin Mengiao memang nakal, tetapi Long Chen tidak menyukainya. Ia kembali bersikap normal dan berkata sambil tersenyum, adikmu dari keluarga Beitang, yang lincing, datang mencarimu. Ia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Ah! Long Chen terkejut. Ini benar-benar kejutan besar baginya. Ngomong-ngomong, Long Chen merasa sedikit kasihan pada yang lincing. Long Chen seharusnya pergi menemuinya terlebih dahulu setelah datang ke Ras Dalam. Namun, karena penjara setan bintang, dia telah tertunda selama lebih dari 10 hari. Sekarang setelah yang lincing mendengar bahwa dia telah memasuki Ras Dalam, dia datang lebih dulu. Setelah beberapa saat, dia melihat yang lincing berjalan di bawah tuntunan Dong Fang Suansiao. Dong Fang Suansiao tahu bahwa kedua bersaudara itu sudah lama tidak bertemu, jadi dia dan Yin Mengiao memberi mereka sedikit ruang. Yang lincing mengenakan gaun hijau muda, dan penampilannya semakin cantik. Dia memiliki sepasang mata yang menawan, dan bahkan ada sedikit warna hijau di dalamnya, yang membuatnya tampak sangat bersemangat. Kaka, yang lincing sangat gembira melihat Long Chen. Mari kita bicara di dalam. Dia menarik yang lincing dan memintanya untuk duduk. Long Chen menatapnya sebentar dan berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kamu menjadi begitu cantik? Banyak bicara, kamu hanya tahu cara berbohong untuk membujukku. mengetahui tipu daya Long Chen, yang lincing tidak mudah tertipu olehnya. Namun, Long Chen tulus kali ini. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Begitu mereka mulai berbicara, mereka mengobrol dari pagi hingga siang. Long Chen terutama berbicara tentang pengalamannya selama periode waktu ini, dan begitu pula yang lincing. Namun, hidupnya cukup membosankan. Setelah mendapatkan beberapa metode kultivasi yang bagus dan sumber daya yang kuat, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah membentuk inti fana dan memasuki alam inti fana. Setelah memperoleh metode kultivasi yang benar, tubuh yin misterius memang luar biasa. Oh ya, di mana saudari lingki? Tanya yang lincing. Dia sedang tidur. Dia perlu tidur dalam waktu yang lama setiap hari, jawab Long Chen. Oh, begitu. Yang lincing menganggupkan kepalanya. Ia melihat sekeliling dan mendesah, ketika kau mengatakan ingin berpartisipasi dalam seleksi keluarga inti, aku tahu itu akan sangat sulit, tetapi aku juga tahu kau pasti akan berhasil. Seperti yang kuharapkan. He he, tentu saja. Dengan kemampuan kakakmu, pada dasarnya, uang, kekuasaan, wanita, semuanya ada dalam genggamanku. Kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. Berbincang dengan Long Chen membuat yang lincing lebih bahagia. Saat ini, dia menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Namun, Long Chen menyadari bahwa jauh di dalam mata yang lincing, ada jejak kekhawatiran dan kesusahan. Kinger kecil, beritahu kakakmu, di keluarga Beitang, apakah ada yang berani menindasmu? Kalau ada, kakakmu pasti akan menghajarnya. Long Chen tahu bahwa jika dia bertanya dengan serius, dengan kepribadiannya yang menahan segalanya dalam diam, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Oleh karena itu, dia bertanya dengan nada bercanda. Yang lincing terkejut. Melihat wajah Long Chen yang tersenyum, dia menghela nafas lega dan berkata, kakakmu sangat menyenangkan, bagaimana mungkin ada masalah. Tapi kamu, kemanapun kamu pergi, kamu selalu punya banyak musuh. Aku sangat khawatir padamu. He he, mereka melihatku terlalu tampan, itu sebabnya mereka iri padaku. Mereka hanya badut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Chen tertawa dan berkata. Namun, dia diam-diam mengingat masalah yang lincing di dalam hatinya. Dong Fang Tian Xing baru saja kembali, dan dia sudah punya rencana terhadap kakak Meng Yao. Lingcing pergi ke klan Beitang sendirian, dan semuanya berada di bawah kendali Beitang Mo. Jika Beitang Mo bukan orang baik, Lingcing akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, hati Long Chen terasa seperti dibebani oleh batu yang berat. Tidak ada seorang pun yang berani menindasmu. Long Chen teringat perkataan Liulan. Mereka yang masuk ke dalam klan dalam biasanya akan ditahan dalam bentuk pernikahan. Yang lincing semakin cantik, dan dia bahkan memiliki fisik yin misterius yang langka. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang berniat jahat padanya. Benar-benar tidak ada seorang pun. Jangan terlalu banyak berpikir, fokus saja pada kultifasimu. Aku masih menunggu untuk memujimu di depan orang lain. Yang lingcing mengulurkan tangannya dan menamparkan dada Long Chen. Baiklah, aku percaya padamu. Meskipun Long Chen berkata demikian, dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Dengan perilaku lingcing yang tidak normal, dia pasti mengalami masalah besar. Namun, dia khawatir tentangku, dan merasa bahwa aku tidak cukup kuat. Karena takut aku akan terlibat, dia tidak berani memberitahuku. Long Chen membuat catatan mental. Mengenai masalah ini, Long Chen tidak menyebutkannya lagi. Sebaliknya, ia mulai berbicara dengan yang lingcing tentang kultifasi. Setelah sekitar dua jam, siang pun berlalu. Lingqi akhirnya terbangun, dan saat ia melihat yang lingcing, ia sangat gembira. Kedua gadis itu mengobrol tanpa henti, dan Long Chen ditinggalkan di samping. Long Chen memperhatikan mereka berbicara pelan. Mereka adalah dua gadis yang akan aku lindungi. Long Chen merasa getir di hatinya. Karena buah jiwa neter hijau, masalah Lingqi memiliki tingkat perlindungan tertentu. Namun, hatinya tidak bisa tenang ketika dia meninggalkan yang lingcing sendirian di klan Beitang. Yang lingcing baru kembali pada malam hari. Long Chen bisa melihat keengganan di matanya saat dia pergi. Namun, Long Chen tahu bahwa dia harus kembali. Sebagai seseorang yang dibesarkan oleh klan Beitang, dia tidak punya pilihan selain kembali. Aku merasa ada yang salah dengan Lingqing. Setelah yang lingcing pergi, Lingqi tiba-tiba berkata dengan serius. Aku tahu. Jika Lingqi saja bisa melihatnya, maka itu tidak mungkin palsu. Emosi seseorang akan tertahan di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana yang lingcing mencoba menyembunyikannya, itu tetap ada. Ayo pergi dan temukan Suan Xiao. Pada saat ini, Long Chen hanya bisa mencari bantuan. Klan Beitang adalah raksasa di depannya, dan dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapinya. Dongfang Suan Xiao saat ini berada di pavilion surga yang mendalam. Adikmu sudah pergi, tanya Dongfang Suan Xiao. Long Chen mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Dongfang Suan Xiao, jadi dia langsung ke intinya. Ayah angkat, bisakah kau membantuku menyelidiki apakah ada orang di klan Beitang yang memaksa adikku melakukan sesuatu. Misalnya, memaksanya menikah. Dalam, Dongfang Suan Xiao terdiam sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Atas isyaratnya, seorang penjaga berbaju besi segera masuk. Dongfang Suan Xiao memberitahu dia tentang permintaan Long Chen, dan penjaga itu menganggupkan kepalanya sebelum menghilang. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan memberitahumu jika sudah ada berita. Terima kasih, Ayah Asuh. Long Chen yakin bahwa ia dapat menangani masalah ini. Karena itu, ia berbalik dan pergi. Long Chen. Dongfang Suan Xiao tiba-tiba memanggilnya. Ada apa? Long Chen berbalik. Dongfang Suan Xiao menatapnya dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dongfang Suan Xiao mencoba menenangkan Long Chen, tetapi Long Chen tidak bisa. Awalnya dia ingin mempersiapkan diri untuk pertempuran memperebutkan tombak naga biru, tetapi masalah yang lincing membuatnya merasa tidak enak. Tidak seorang pun boleh menyentuh orang yang aku lindungi. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik mereka bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Duduk di pavilion di halaman, mata Long Chen tampak suram. Saat hampir tengah malam, Long Chen akhirnya melihat Dongfang Suan Xiao. Dongfang Suan Xiao segera datang untuk memberitahu Long Chen saat dia melihat bahwa dialah yang menerima berita itu. Jelas, dia sangat prihatin dengan masalah Long Chen. Ayah angkat, bagaimana situasinya? Long Chen bertanya dengan cemas. Tebakanmu benar. Bei Tang Mo sudah melamarnya, dan hadiah pertunangan sudah dikirim ke kota bayang. Namun, adikmu cukup cakep dan masih menundanya. Namun, pernikahan ini adalah ide dari kepala keluarga Bei Tang saat ini, ayah Bei Tang Mo, Bei Tang Ming. Adikmu tidak akan bisa menundanya lama-lama sebelum dia menyerah. Jika mereka masih menggunakan kota bayangmu sebagai sandera, adikmu pasti akan menyerah. Retakan. Long Chen langsung menghancurkan pagar kayu di tangannya. Kilatan merah darah yang ganas menyeruak dari matanya. Apakah kau berani membunuh orang dan masuk ke dalam keluarga Bei Tang? Dong Fang Suan Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Dulu, akulah yang mendorongnya untuk masuk ke keluarga Bei Tang. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku tidak ingin Ling Qing melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Aku tidak ingin dia memaksakan diri. Dia adalah saudara perempuanku, jadi aku harus menghentikannya bahkan jika aku harus mati. Long Chen menggertakan giginya dan berkata dengan dingin. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Dong Fang Suan Xiao berkata tanpa daya. Ku rasa alasan adikmu datang menemuimu hari ini adalah karena dia sedang dalam tekanan yang terlalu besar. Setelah melihatmu dan kembali ke keluarga Bei Tang, ku rasa dia akan menyerah. Meskipun dia memiliki tubuh yin misterius, titik awalnya terlalu lambat, dan dia baru saja menerobos ke alam inti fana. Di hadapan keluarga yang kuat seperti keluarga Bei Tang, dia lemah seperti semut. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus ku lakukan? Akulah yang membuatnya kehilangan kebebasannya, jadi aku hanya bisa menggunakan nyawaku untuk menebus kebebasannya. Memikirkan betapa bodohnya dia mendorong yang lingcing ke tempat itu sendirian, Long Chen merasa tidak enak. Jangan terlalu pesimis. Keduanya saling mencintai. Bei Tang mau juga junior yang baik, dan kekuatannya setara dengan Tian Chen. Dia adalah salah satu jenius teratas di keluarga Bei Tang. Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika Lingqing benar-benar menyukainya, dia pasti akan menceritakannya kepadaku dengan senang hari ini. Selain itu, jika dia benar-benar menyukainya, mengapa dia menundanya? Ayah, sepertinya aku tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tombak naga biru. Rencana Long Chen adalah membawa yang Lingqing dan keluarganya ke tempat yang jauh. Maksudmu, kau ingin meninggalkan keluarga Lingwu? Dong Fang Xuan Xiao menoleh dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Maafkan aku. Kau telah melakukan begitu banyak hal untukku, tetapi aku belum memberimu apapun sebagai balasannya. Long Chen benar-benar tidak dapat membalas apa yang telah dilakukan Dong Fang Xuan Xiao untuknya. Anak bodoh. Dong Fang Xuan Xiao tiba-tiba tertawa. Ia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Besiaplah, aku akan menemanimu ke keluarga Beitang besok.